selamat menikmati tadi Rp3.000 malah Rp4.000 terus selada keriting itu harganya Rp6.000 terus aku beli tempe harganya Rp5.000 terus aku beli tahu harganya Rp5.000 kalau tahu ini udah aku cuci terus aku ganti airnya nanti aku simpennya kayak gitu terus kayak 2 atau 3 hari nanti aku ganti airnya selanjutnya aku mau bikin stok bumbu lengkap ini tuh aku beli di pasar aja bawang merah, bawang putih lengkuas sama jahe ketumbar dan kemiri kalau kalian gak percaya sama yang dagang bumbu halus di pasar bisa giling sendiri ya mam terus aku beli toge Rp2.000 ini aku belinya di warung sayur aku simpennya di alasin tisu aja itu bisa seminggu ya mam nah segini aja belanjaan yang sayur, di kulkas aku masih lumayan banyak ini masih ada labu, ini labunya mau aku bikin shomai nanti pakai ikan aku masih punya ikan giling yang waktu itu aku beli masih ada di freezer terus masih ada kol sedikit masih lumayan banget buat dilalap terus kemarin ternyata daun singkongnya aku baru masak separoh jadinya masih ada separoh gitu nanti tinggal direbus aja sama aku masih punya wortel terus di bagian atas itu aku juga masih punya sedikit cabai jadi aku belum beli cabai nah ini daun bawang tinggal sedikit aku tadi gak beli nanti belinya di tukang sayur aja seperlunya kalau lewat deh terakhir aku masih punya jamur kuping mam ternyata ini awet jamurnya dia tetap kering gak bau-bau sama sekali aku nyimpennya aku alasin tisu terus aku bungkus lagi jamur kupingnya pakai tisu itu jamur basah bukan jamur kering ya mam dan ternyata masih oke banget udah segitu aja sisa kulkas aku yang di bagian bawah nah ini aku nyimpen sayurnya sama aja kayak biasanya dialasin tisu tisunya kemarin udah aku cuci terus aku petikin semua sayurannya gak ada yang aku cuci aku cuci sebelum masak dan kalau dicuci bisa cuma pastiin nyimpennya kering sebelum masak kalau kalian takut sama pesticida cuci di bawah air mengalir terus rendem dulu dicuka apel atau garam atau ada juga yang pakai baking soda nah ini seladahnya sama aku alasin tisu nanti dia kalau layu tinggal direndem di air dingin gitu dia bakal seger lagi ya mam terus karena aku masih punya sisa 1 ekor ayam kampung jadinya aku tadi cuma beli udang ini udangnya aku beli di pasar yang lain Rp35.000.5 kg gak gede banget kayak di tempat yang biasa aku beli untuk harga segitu tapi yaudahlah karena stok buat kai juga udah gak ada terus aku beli ati ampela itu Rp5.000 eh Rp10.000 dapetnya Rp5.000 dan terakhir aku beli paru udahlah ini favorit suami aku Rp30.000 biar gak horror seperti biasa itu udah aku rebus dulu nanti bakalan aku ungkep bisa digoreng disambal atau disoto setelahnya nah udah segini belanjaan aku kalau gak salah ini semuanya tadi Rp100.000 aja MAMP Rp10.000 nanti bumbu-bumbu yang halus tadi mau aku tumis terus aku stok di kulkas minggu ini aku bakalan masak pake bumbu itu semoga aku sempet videoin jadi bakalan aku kompilasi buat video aku di minggu depan nah isi freezer itu kulit lumpia sama ikan terus itu ayam kampung aku yang kemarin terus udangnya udah masuk sama tadi ati ampel nah aku kasih bonus resep gula ikan gurame mam ini enak banget aku pakenya gurame karena kalo ikan laut aku gak suka simpen suka gak fresh bumbunya yang keliatan mata aja ada bawang putih bawang merah kemiring sama kunyit bubuk terus bumbu hidupnya aku pake serai daun salam daun kunyit lengkuas daun jeruk cabai ini cabainya bakalan aku masukin belakangan biar gak pedas bisa ambil buat kaya dulu semua bumbunya dihalusin ya mam ini bawang putihnya bawang merah sama kemiri terus kunyit bubuknya juga aku taburin disini aja biar nyatu sama bumbunya belakangan juga gak apa-apa terakhir aku tambahin sedikit air biar dia halus gitu kalau udah halus tinggal dipanasin minyak terus tumis bumbunya masukin semua daun aromatiknya daun salam daun kunyit serai dan lengkuas daun jeruk terus tumis-tumis sebentar ya mam kalau udah tinggal ditambahin air tambahin tambahin santan tambahin santan ini aku pake creamer sesuai selera aja mau sekental apa terakhir aku bikin video gulai ayam pake santan itu tuh sebenernya beda banget ternyata rasanya kalo pake creamer dan kayak papanya kayak nagih gitu yang pake santan jadi aku kayaknya bakal nyetok santan lagi karena gak sering-sering masak yang pake santan jadi gak apa-apa lah ya mam kemudian kasih garam secukupnya terus kaldu jamur secukupnya juga terakhir aku tambah gula kayak cuma setengah sendok teh gitu karena nanti gulainya bakalan aku sisihkan satu potong untuk sikai aduk-aduk kalo udah mulai mendidih masukin ikannya ya mam kalo udah masuk semua ini tinggal diaduk-aduk disirem-sirem gitu kuahnya ke ikannya sampai mateng halo like Kalau bikin ikan kayak gini Baliknya gak usah banyak-banyak ya mam Karena nanti ikannya hancur Ini aku ambil satu potong Buat kai Sama kuahnya gitu Aku masak di kompor sebelah Sisanya nanti bakalan aku kasih cabai Buat aku sama papanya Terakhir punya aku sama papanya Kayak aku tambahin cabai Ini cabainya bulat-bulat aja Bakalan tetep pedas Nanti kalau kurang pedas Tinggal dibelah-belah aja cabainya Nah masak sampai mateng ya mam Segini aja video dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih udah nonton Bye bye selamat menikmati